Kira-kira seberapa banyak sih yang kalian ketahui tentang pelembab? Pelembab apa ya yang kira-kira harus kita pilih? Dan apa aja nih kira-kira kandungan pelembab yang kita butuhkan? Hai Wishlanders, selamat datang kembali di Wishland TV Indonesia bersama host Michelle Brigita Hari ini kita akan bahas tentang salah satu produk basic skincare yang pastinya bisa kalian temui di semua skincare rutin orang-orang yaitu pelembab atau moisturizer Pelembab itu penting banget buat semua jenis kulit mau kulit kering, mau kulit kombinasi ataupun bahkan kulit berminyak sekalipun karena pelembab itu membantu untuk menjaga kulit kita agar tetap terhidrasi Di video kali ini kita akan bahas dasar-dasar dari pelembab terus bahan-bahan apa yang kalian butuhkan dan gimana cara menggunakannya juga Selain itu kita juga akan bahas ingredients untuk elastisitas kulit dan juga perawatan kulit keriput Jadi kalau misalnya kalian penasaran sama topiknya, jangan lupa nonton sampai habis So let's just get started! Oke jadi ini ada do yang pertama Langkah melembabkan ini adalah ketika kalian mengaplikasikan produk yang memiliki kelembaban dan juga oil atau minyak Langkah ini adanya tuh diantara penggunaan toner dan juga produk berbasis oil di skincare rutin kalian Walaupun gak semua orang juga yang ngelakuin seluruh rangkaian skincare gitu Tapi mostly orang-orang tuh emang gak pernah skip yang namanya pelembab Karena pelembab itu yang menjaga kulit kita agar tetap terhidrasi dan memiliki kelembaban dan juga minyak Memahami ingredients dari pelembab itu penting banget Nah ingredients itu tuh kayak humectant seperti glycerin, sodium hyaluronate, dan butylene glycol yang membantu mempertahankan dan menjaga kelembaban Nah glycerin yang banyak ditemukan di pelembab itu bisa menarik kelembaban dari udara ke kulit kita Makanya ini tuh jadi ingredients yang bagus banget Dan penting banget untuk bisa mengunci kelembaban di kulit kita supaya tidak menguap Apapun jenis kulit kalian ya, mau berminyak atau kombinasi menjaga kelembaban antara air dan minyak itu tuh penting banget Bahkan kulit berminyak sekalipun itu tuh tetap membutuhkan minyak Nah makanya nanti kita akan bahas juga ingredients terbaik buat jenis-jenis kulit tertentu ya Dan akan dibahas juga apa sih yang cocok nih buat kulit yang sensitif atau yang kulit mudah berjerawat Nah do yang kedua itu adalah pilih pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kita Pakai pelembab sembarangan itu tuh nggak menjamin akan cocok atau bagus di kulit kalian Buat kalian yang punya kulit kombinasi itu nggak cuma penting untuk melembabkan tapi juga harus dikunci si hidrasinya Dan juga penting banget untuk menyeimbangkan antara air dan minyak Nah karena kita nggak bisa sembarangan pakai pelembab Sekarang kita telusuri ingredients apa aja sih yang bagus untuk jenis-jenis kulit tertentu Yang pertama jenis kulit kering Buat orang-orang yang kulitnya kering, kelembaban dan juga minyak itu penting banget Makanya biasanya pelembab untuk orang-orang yang kulitnya kering itu mengandung kelembaban dan juga minyak gitu Nah pelembab ini tuh kayak ada semacam lapisan pelindungnya yang bisa menyegel atau mengunci kelembaban Untuk kulit kering seringkali mengandung hyaluronic acid Terus ada bahan-bahan kayak ceramide dan juga caprylic acid Yang efektif untuk menyegel kelembaban di kulit kalian Menggunakan produk yang membentuk lapisan minyak diatasnya itu juga bagus untuk mengunci kelembaban Misalnya ini, Dear Clear's Freshly Juiced Vitamin E Mask Produk ini memiliki minyak alami seperti lavender, eucalyptus globulus leaf oil, filergonium gravelance flower oil, lemon peel oil, orange peel oil, dan juga kanana odorata flower oil Yang bisa membantu menjaga kelembaban untuk jenis kulit kering Di dalamnya juga ada ekstrak propolis yang bagus buat kulit kering Kalau misalnya kalian cocok ya sama ingredients tersebut Selain itu, ekstrak propolis juga mengandung asam amino dan mineral yang baik untuk menciptakan lapisan pelembab pada kulit kalian Nah sekarang yang kedua adalah pelembab untuk kulit berminyak Kalau misalnya kalian kulitnya berminyak, pasti kalian mau cari pelembab yang memiliki kandungan lebih banyak airnya Nah makanya kalian bisa cari produk yang kadar airnya tuh tinggi ya, lebih tinggi dari kadar minyaknya Atau jangan cari produk yang teksturnya tuh kental atau terlalu thick gitu Kalian bisa pilih pelembab yang tipenya tuh gel karena dia tuh bisa menyerapnya lebih cepat dan juga lebih ringan Tanpa ninggalin hasil yang mengkilap di kulit kalian gitu Produk-produk ini tuh memiliki sedikit minyak tapi tetep banyak kandungan untuk melembabkannya Makanya cocok buat kulit berminyak Ingat juga untuk cek apakah produk-produk ini mengandung humectant seperti glycerin, sodium hyaluronate, atau butylene glycol Karena bahan-bahan ini yang mempertahankan kelembaban Makanya bagus untuk tetap menjaga kulit kalian tetap terhidrasi Nah ini ada Biowish Trend Vitamin 75 Maximizing Cream Cream ini dirancang untuk jenis kulit berminyak karena dia lebih menekankan pada kelembabannya daripada minyaknya Dengan komposisi 75% vitamin 3 atau sea buckthorn water Cream ini dapat meningkatkan penyerapan dan juga memberikan peremajaan pada kulit Ingredientsnya juga ramah lingkungan kayak biji bunga matahari, ada macadamia, dan juga minyak pohon palem Makanya bermanfaat banget buat permajaan kulit khususnya glycerin yaitu sebuah humectant Disertakan untuk membantu mempertahankan kelembaban dan menjaga kulit kalian supaya tetap terhidrasi Ketiga adalah untuk jenis kulit kombinasi Untuk jenis kulit ini kalian bisa coba cari pelembab yang mengandung banyak nutrisi yang dengan mudah bisa menyerap ke dalam kulit Sama penting juga untuk mencari produk yang bisa menjaga keseimbangan antara minyak dan air Selain itu bisa pilih krim atau lotion yang menenangkan dan tetap menawarkan kelembaban yang cukup Dan bisa menyerap dengan cepat ke dalam kulit kalian Krim kayak gini tuh multifungsi dan juga gentle jadi cocok buat kulit kombinasi Kalian bisa fokus untuk menggunakan pelembab yang kadar airnya banyak itu di zona T kalian yang lebih sering berminyak Dan produk yang menenangkan serta melembabkan di area U yang lebih kering Cara kayak gini tuh bagus banget untuk kebutuhan kulit kombinasi Supaya bisa dapetin skincare rutin yang efektif dan juga seimbang Kalau kalian cari produk yang tepat buat jenis kulit kombinasi Ini aku ada Dear Clear's Rich Moist Soothing Cream Kalian bisa coba krim ini untuk kebutuhan kulit kombinasi kalian Karena dia mengandung beta glukan yang berasal dari ragi Yang memperkuat skin barrier alami kulit kalian Ingredientsnya juga hypoallergenic jadi cocok buat kulit kombinasi Bisa kasih kelembaban yang menenangkan dan juga nyaman Dengan adanya keseimbangan minyak dan air Krim ini bisa meningkatkan perbaikan sel kulit dengan memperkuat lapisan pelindung Jadi bisa memastikan kulit kalian tuh tetap dalam kondisi yang paling nyaman Nah sekarang masuk ke 2 yang ketiga itu adalah perawatan kulit khusus dengan pelembab Nah tadi kita udah bahas pelembab yang cocok buat kulit kering, kombinasi dan juga berminyak Nah tapi ada nih kalanya kulit kita itu membutuhkan perawatan yang lebih khusus Pelembab itu memainkan peran yang penting banget dalam menenangkan dan juga meregenerasi kulit kita Ini membantu memperbaiki kulit yang rusak Untuk melihat hasil regenerasi kalian bisa periksa kandungan panthenol, made castleside, vitamin C dan juga vitamin E yang ada di dalam pelembab kalian Pelembab itu juga berkontribusi pada elastisitas kulit Nah untuk meningkatkan elastisitas kulit kalian cari ingredients kayak adenosine, retinol dan juga kolagen di dalam pelembab kalian Dengan pelembab ini kalian bisa lakukan pijatan yang gentle di sekitar dagu dan juga mata Untuk ada sensasi liftingnya gitu Ingat ini tuh untuk memberikan perawatan kulit yang ekstra ketika dibutuhkan Selain ada do, pasti ada donsnya Yang pertama itu adalah menggunakan pelembab yang tidak sesuai dengan jenis kulit kalian Pakai pelembab dengan jenis yang tepat dengan kulit kalian itu tuh penting banget Misalnya kulit kalian kering, terus kalian pilih pelembab yang bebas minyak karena konsistensinya ringan Itu tuh nggak akan mengatasi masalah kekeringan di kulit kalian Sama halnya dengan misalnya kulit kalian tuh berminyak Tapi kalian malah pilih moisturizer dengan bahan yang berminyak Itu nantinya malah bikin menyumbat pori-pori dan malah bikin jerawat Selain itu, kalau misalnya kalian mau pakai pelembab khusus di kulit yang belum tereksfoliasi Atau kulit yang belum dilembabkan, itu tuh nggak akan dapetin hasil yang diinginkan Atau hasil yang maksimal gitu Dan malahan bisa menyebabkan jerawat Makanya sebelum kalian pilih pelembab, kalian harus paham dulu nih jenis kulit kalian tuh apa Dan periksa juga kandungan produk untuk mendapatkan keseimbangan yang tepat Jika kondisi kulit kalian lagi sensitif, kalian harus memprioritaskan pelembab di atas segalanya Kalian bisa coba hindari untuk menggunakan vitamin C murni atau eksfoliasi kulit Sebagai gantinya kalian pilih pelembab yang bisa menenangkan dan juga menghidrasi kulit Kalau misalnya kondisi kulit kalian secara umumnya tuh emang udah sensitif Atau lagi ada di kondisi yang lebih sensitif lagi dari biasanya Kalian boleh menguji dulu pelembab kalian Jadi bisa dicoba dulu di kulit tangan gitu, pergelangan tangan Sebelum dipakai ke wajah duluan gitu Atau misalnya di punggung tangan juga bisa Oke itu semua hal-hal yang udah dibahas tentang topik kali ini Aku harap keraguan kalian mengenai perawatan penuaan Atau produk-produk anti-aging bisa terjawab di video ini Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, boleh tinggalin komen di bawah Dan jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe channel kita Kalau kalian belum subscribe Karena kita akan mengupload video-video bermanfaat setiap minggunya Mengenai skincare So, sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya